hai hai Halo guys kembali lagi bersama saya triaqor C di video kali ini seperti yang kalian baca di judul juga thumbnailnya ya saya akan bikin lagi review Manager tapi sebelum kita ke videonya seperti biasa untuk kalian belum subscribe silahkan di pencet dulu tomok subscribe di bawah aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak tinggalan video video saya selanjutnya di like juga video ini kalau kalian suka dan share ke temen-temen kalian yang suka main flash mobile juga so kita langsung aja ke videonya oke guys jadi video kali ini ya saya bakal coba bikin lagi content review manager dan ya seperti yang kalian lihat di judul dan juga thumbnailnya kali ini ataupun di review manager kali ini saya bakal coba mereview manager dari Bayer Munchen yaitu Julian Nagelsmann saya disini kita langsung aja lihat untuk informasi manajernya Oke disini untuk informasinya yang saya punya 4231 tapi setahu saya juga yang sekarang guys ya update yang sekarang juga manager Nagelsmann ini juga informasinya 4231 guys ya Oke disini kita langsung aja lihat untuk adaptabilitasnya 85 kemampuan manajemennya 850 dari sini kecocokannya udah 101,3 persen Oke besi kita langsung aja ke taktik menyerangnya disini untuk gaya menyerangnya permainan penguasaan bola pembangun serangan yang umpan pendek area menyerangnya pusat komosisinya fleksibel gaya bertahannya tekanan ini depan area pengurungan menyerang lebar dan menekan agresif sementara untuk taktik bertahannya disini sama guys ya ya selama disini untuk informasi ataupun taktik bertahan ataupun menyerang dari Nagelsmann ini dan jujur untuk eh taktik ataupun ya taktik seperti ini tuh udah apa ya udah setara ataupun udah ya manager yang bagus guys ataupun yang mahal gitu ya kayak pep Guardiola ataupun Jurgen Klopp gitu guys ya nah disini untuk gaya menyerangnya ball position terus juga disini untuk gaya bertahannya karena ini depan juga ya jadi ini udah ibaratnya spek manajer yang bagus guys ya Oke lah disini kita bakal review santai aja seperti biasa guys ya kita main di event tour aja dan disini saya juga live guys ataupun rekam sambil main ya jadi nggak saya rekam dulu sebelumnya gameplaynya disini saya langsung main guys ya oke disini ada lagi juga ya disini kita pakai squad untuk nge-push event tour aja dan kita review santai aja guys ya dan disclaimer ataupun sebelum saya main mau ngasih tau aja kalau saya main sambil ngomong sambil rekaman biasanya enggak terlalu kelihatan ya skill saya ataupun ya enggak ataupun ibaratnya saya itu susah fokus guys jadi jadi pas di game mungkin saya bakal coba lebih ya nggak terlalu banyak ngomong juga bisa jadi mungkin jelasinnya sedikit-sedikit aja ataupun pas ada yang penting aja bisa Oke kita langsung aja review ketepun kita di main isya Oke dan ya disini tipikal formasi 4231 itu untuk ngepress yang di depan itu cuma strikernya doang jadi langsung aja saya kasih tips di awal itu kalian harus pakai apa ya striker yang stamina-nya cukup banyak guys ya ataupun yang kuat ya stamina-nya bagus biar nggak terlalu cepat habis ya dan sini untuk gaya menyerangnya kan tadi ball position juga guys ya terus area menyerang itu saya lupa ya tapi kalau saya sih jauh saya mainin manajer ini cukup fleksibel guys ya mau main lewat tengah ataupun lewat sayap prosesnya sama-sama bagus guys ya oke kita tahan oke kita coba build up serangan oke peluang pertama disini saya coba main menyerang lewat sayap gitu guys ya lewat kombinasi di back sayap saya dan sayapnya ya disini saya pakai di kiri ada Mane sama Jory Alba nah disini guys ya harus kalian lihat untuk tipikal formasi 4231 meskipun tadi gaya bertahannya tekanan ini depan ataupun agresif tapi untuk ngepress yang disini cuma satu doang guys ya ataupun cuma strikernya doang dan kalau 433 biasanya apa penyerang side-nya juga ikut ngepress guys ya tapi kalau formasi 4231 ini ini RMF ataupun LMS nya itu lebih ngejaga posisi guys ya lebih ke belakang lah ibaratnya ya oke disini Jordan Henderson nya melebar guys ya dan memang cukup fleksibel juga sih ya untuk manajer hai 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 nah itu guys ya maaf ya saya tadi kepotong ngomongin karena sudah bilang saya kalau fokus itu biasanya jarang ngomong tapi ya seperti itu guys ya salah satu contoh apa ya ya cara menyerang ataupun kita yang bagus itu kadang eh apa ya belanang bertahnya itu bisa melebar ataupun bahkan diisi sama AMF nya biasanya jadi eh side-nya itu bisa ketengah juga ngelakuin kombinasi umpan wancur kayak gini guys ya ibaratnya ya jadi nih contoh pertama guys ya jadi bener-bener fleksibel banget dan bervariatif juga ya untuk cara menyerang ataupun build up serangan dari manajer Julian Nagelsman ini jadi untuk menyerang sih oke oke banget guys ya dan untuk bertahannya kita lihat guys ya di pertandingan apakah saya bakal kebobolan ataupun bagaimana defense nya guys ya kalian juga bisa perhatiin ini nih map yang ke tengah ini untuk ngelihat formasinya ya di sini untuk gelandangnya saya pakai satu CMF dan DMF guys ya nggak DMF dua-duanya ataupun CMF dua-duanya guys ya jadi kita pakai satu DMF doang pakai Casemiro dan satunya lagi Henderson ya siap di sini Jordan Henderson dan dan ini sih emang untuk CMF ini cukup apa ya cukup fleksibel juga guys ya ataupun cukup aktif membantu serangan jadi jangan lupa kalian ini ya kalau yang suka main lewat center gitu ataupun lewat tengah ya nyerangnya manfaatkan gelandang serangnya ya dan di sini saya pakai Kevin De Bruin yang dimana tadi kalian lihat shooting nya bagus passing nya juga bagus beat nya lumayan guys ya passing nya juga ataupun di sini kontrol bolanya shooting nya juga bagus jadi gunakan juga IMF nya karena menjadi pengatur serangan juga guys ya oke di sini kita lanjut lagi guys ya dan ya saya emang kalau main jarang ngomong ya ataupun susah ya kalau fokus sambil fokus main sambil ngobrol gitu guys ya tapi di sini saya coba nggak terlalu senyap ataupun nggak terlalu sunyi-sunyi banget guys ya tapi ya kalian yang nonton video review manager pastinya mengharapkan gameplay yang bagus guys ataupun penjelasannya jadi ya kalian nikmati juga ya gameplay saya sama gameplay dari manager yang saya review ya oke ini salah umpan ya oke kita tahan nice terebut aduh gagal ya kepotong nice oke kita buang aja nah udah mau berakhir bab pertama udah 2-0 cukup bagus guys ya elite at least nggak kayak review manager sapi guys yang kelihatan noob banget tapi di sini ya emang jujur saya akui Julian Nagelsman ini untuk menyerangnya variatif banget ya jadi kalian bisa lewat tengah ataupun lewat kombinasi tadi wancu ataupun lewat sayap juga menurut saya bagus juga guys ya umpan-umpahan silang ataupun umpan-umpahan crossing oke disini ya kita bisa pakai kombinasi base sayap dan rmf nya ya udah kalian bisa juga kalau mau coba crossing-crossing ya biar musuh kalian juga bingung kalau di online match ya karena kalian menyerang lewat berbagai berbagai lini berbagai cara guys ya kita coba umpan wancu kita tut oke ketutup ya karena itu aduh kepencet lagi ya oke 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 dan disini udah menit kelima dua juga kita coba lebih bertahan mungkin ya oke Lewandowski disini ya seperti saya bilang guys ya udah setengah stamina dari Lewandowski karena emang untuk nge-press di daerah musuhnya cuma Lewandowski doa ya karena tipikal formasi 4-2-3-1 ya kalau kalian yang gak tau tapi kalau 4-3-3 biasanya dibantu ya sama RWF ataupun LWF nya penyerang sayapnya tapi disini untuk di formasi ini emang sayapnya ini gak terlalu ngebantu ini guys ya nice gak terlalu ngebantu nge-press awal-awalnya di daerah musuhnya guys ya oke kita coba melebar jangan lupa juga manfaatkan ini ya kelebar lapangan transisi kalian dari sayap juga lihat map yang di tengah ini yang di bawah tengah ini untuk melihat posisi teman kalian juga oke kita coba delay dan kita kupotong ya nah disini telah turun kayak walker nice disini khasnya birunya emang untuk itu guys ya untuk mengatasi kalau kena counter makanya saya pakai 1 DMF ya nih disini kyle walker lari oke berhenti disini kita coba kombinasi sama Messi nice mumpan oke dan gagal ya tapi ya kalau contoh serangan ataupun build up lewat samping ya lewat kombinasi sayapnya disini sayangnya disini finishingnya kurang ya ataupun posisinya juga kurang enak ya sebenarnya disini saya ganti ya mungkin kalau udah hampir habis makanya disini saya siapin juga satu striker cadangan ya oke kita ganti ya pakai Luis Suarez yang lagi lumayan juga ya ataupun lagi kondisinya bagus ya lagi B makanya saya masukin oke disini nah ini guys ya kita coba press untuk awal awal emang coba pakai strikernya doang ya kalian bisa nge-press gini doang ikutin bolanya kemana terus juga nah sampai musuhnya longwall terus disini kalian bisa coba juga tengah aduh udah keumpan ya nah tentunya seperti itu guys jadi kalian bisa kombinasi nah sayapnya ini kalau bisa juga ke tengah ya seperti tadi jadi kalian bisa kombinasi wancu sama IMF nya ataupun kalian juga bisa cari ruang juga ya ininya tuh sayapnya tuh sayap nice disini ditangkap saja oke disini kita kembali lagi kita coba kombinasi berhenti nice oke kurang bagus ya dribbling awalnya aduh itu juga bisa guys ya lewat apa ya tenang ya dari second line ataupun dari linik kedua juga bisa seperti itu ya jadi ya seperti yang saya bilang untuk menyerang sih oke banget bagus banget variatif kalian bisa pakai menyerang direct langsung ke tengah ataupun rupanya ya tadi kombinasi satu dua ataupun lewat samping juga tadi meskipun gagal guys ya tapi itu juga bisa pakai kombinasi lewat sayapnya dan untuk linik kedua juga bagus-bagus saja guys jadi untuk menyerang oke defense nya juga tadi menurut saya juga cukup solid guys ya posisi pemainnya juga jarang ada yang miss ataupun yang out position jadi defense attack sama-sama bagus ya dan ini kalau kalian yang lagi nyari manager formasi 4231 seperti ini dengan high pressing satu striker juga saya sangat rekomendasikan dan mungkin untuk video kali ini segini dulu aja terima kasih untuk kalian sudah nonton video sampai habis jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya di like video video ini kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian yang suka main kasih mobile juga so kita ketemu lagi di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati